Viral, ritual jelang pilkades di bangkalan, kakak adik dilangkahi sang ibu dan ditampar agar menang Beredar sebuah video ritual yang memperlihatkan seorang ibu-ibu melangkah di atas kedua anak laki-lakinya viral di media sosial Diketahui ritual tersebut dilakukan oleh kedua pria yang dikabarkan adalah kakak adik merupakan calon kepala desa di kabupaten bangkalan, Madura, agar menang dalam pilkades Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram at infomder Dalam video berdurasi 54 detik itu memperlihatkan ibu-ibu berusia senja melangkah di atas tubuh pria yang merupakan anaknya Anaknya yang menjadi calon kepada desa itu dikabarkan bernama ganda putra satria dan sang ibu bernama muslimah Setelah itu terlihat juga sang ibu berkali-kali menamparkan pipi anaknya itu Prosesi unik calon kades ini diakhiri dengan mencium tangan sang bunda Keduanya melakukan ritual sesaat sebelum pemilihan kepala desa di desa Galis, Bangkalan Selain itu, pada potongan video kedua yang memperlihatkan calon kepala desa longkek Bangkalan, Jaka Yuda Satria Pada video tersebut dia terlihat dia melewati dari bawah langkah ibunya itu Kemudian Jaka menerima usapan di wajahnya dan dilanjutkan dengan tamparan di pipinya beberapa kali Jaka dan ganda dikabarkan merupakan saudara kandung kakak adik Keduanya mencalonkan diri sebagai kades di dua desa berbeda yakni desa Galis dan Longkek Usai menjalani ritual itu mereka terlihat duduk di atas panggung yang dikabarkan terjadi saat momen pencoblosan pil kades Konon katanya ritual itu kerap dilakukan agar calon kepala desa menang dalam pemilihan pil kades Terbaru dikabarkan, keduanya dikabarkan berhasil memenangkan pemilihan kepala desa di dua desa berbeda